Pembangunan Merata Sejahtera Terasa Mirga Hayu Bojonegoro ke-344 Pemkap Bojonegoro terus berkomitmen Mengoptimalkan pembangunan yang merata Dari berbagai bidang Untuk kesejahteraan masyarakat Pembangunan jalan di Bojonegoro Dalam 3 tahun mencapai 440 km Sebagai modal awal Menubuhkan perekonomian daerah Kini masyarakat dapat merasakan Jalan yang lenyer atau mulus Matu-Mutu, Niki Tidak diri-diki Bantu Bupati Kemenangkan kematan Pemkap Bojonegoro Sekarang satu-satunya kabupaten Yang warganya sudah tercover asuransi 100% Fasilitasnya sudah lengkap Dan dilayani dengan sangat baik sekali Termasuk biaya Alhamdulillah Juga ditanggung oleh Pemkap Pemkap juga terus menambah Fasilitas layanan kesehatan yang memadai Demi memberikan layanan sepenuh hati Perhatian Pemkap dalam menangani COVID-19 Juga terus dimaksimalkan Baik dari segi kesehatan Dan dampak ekonomi Yang ditimbulkannya Yang ingin lakukan pendidikan Tidak perlu khawatir lagi Untuk teman-teman yang lain Yang masih ragu Untuk melanjutkan kuliah Di perguruan tinggi Karena masalah finansial Gera mengakses beasiswa Dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro ini Dan ajak temannya Pemkap Bojonegoro berkomitmen Membangun SDM yang unggul Melalui beasiswa Bagi generasi muda Saya siap Menjadi SDM unggul Untuk Bojonegoro Terima kasih saya ucapkan Kepada Bu Anamu Awana Yang telah memberikan Program beasiswa ini Yang dapat meringankan Beban orang tua saya Harmonisasi program strategis nasional Antara pusat dan daerah Terus bergotong royong Memujudkan pengairan pertanian Di Bojonegoro Agar distribusi air merata Petani sejahtera Terima kasih buat saya Pengelola Bibit Benik Dan Bangku Jawa ini Pastinya sangat membantu mas Meringankan beban petani Untung way oleh KPM Mas Nek panik gagal Nek asuransi Dalam upaya mendorong perekonomian Pemkap Bojonegoro hadir Untuk para pedagang dapat grow up Subsidi untuk usaha mikro Ya Alhamdulillah Karena bantuan itu Saya jadi semakin lebih berkembang Terima kasih Poh 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 Emas Pemkap Bojonegoro Pemkap Bojonegoro juga terus menggenjot Adanya kemudahan berinvestasi Melalui penanaman modal terpadu Satu Pintu Kesejahteraan merupakan tujuan dari kinerja utama daerah Rumah yang layak untuk masyarakat dengan program atap lantai dan dinding Atau disebut Aladin Dan jamban sehat Sebanyak 3.105 Program Rantangmu Merupakan tanggung jawab bersama Untuk saling membantu kepada sesama Program ini baru kali ini Terjadi atau teraksana Khususnya di wilayah Kabupaten Jogoro Undang-undang apa yang menjadi cita-cita di wilayah Kabupaten Jogoro Ini dapat teraksana dengan baik Dan selesai tanpa sesuatu apapun Saya sangat terima kasih Pemerintah Kabupaten Jogoro Atas program santunan kematian Ini sangat bermanfaat sekali Bagi keluarga kami Sekali lagi saya akan terima kasih sangat Keruma Rantang Rantang Ibu Bukati Terima kasih Bu E Bukati Bukun Jogoro Atas impersonenya Terima kasih Bu Semoga barokah Semoga sukses Sekarang cepat Di kejamatan sudah jadi Tidak berdele-dele gitu loh Mas Sebagai kadu istimewa Di hari jadi Bukun Jogoro Ke-344 Kabupaten Bujunikoro mendapat banyak prestasi Dan masih banyak yang lainnya Mari, terus saling tingkatkan sinergi dan kolaborasi Agar dapat lebih produktif untuk mewujudkan pembangunan merasa sejahtera terasa Dirgahayu Bojonegoro ke-344 Terima kasih telah menonton!